Hai kawan-kawan disini memang kita butuh kesabaran kau tetapi ini sudah luar biasa kawan-kawan rumah ini sudah rumah pasukan sudah jadi Apakah kita mau mencoba menyerang kawan-kawan baik kita tes pasukan kita untuk menyerang kawan-kawan dengan apa adanya kita buat formasi kawan-kawan kita buat formasi untuk menyerang kemudian kita lihat benteng ini kawan-kawan inilah pasukan kita kawan-kawan kita serang langsung rajanya ada di sini kawan-kawan apakah dengan seperti ini kita bisa lebih banyak kawan-kawan sudah pasti sulit kawan-kawan karena benteng ini cek ini hanya berkurang sedikit kawan-kawan karena persenjataan kita belum di-upgrade kawan-kawan dan ini ada pasukan kuda mereka ini hanya untuk memancing saja kita untuk membaca peta ternyata pasukan kuda mereka sudah siapkan artinya mereka sudah siap menyerang kawan-kawan kita kembali lagi di sini kita harus mempersiapkan juga pasukan pasukan kita jangan kalah kawan-kawan jangan sampai kalah cepat karena kalau sudah diserang kita sudah tidak bisa lagi untuk membangun atau ini akan hancur kawan-kawan ini adalah pasukan panah kawan-kawan kita buat banyak disini dibantu banyak juga oke kawan-kawan nah disini populasi masih ada tapi tidak ada salahnya kita bangun lagi rumah populasi karena ini sudah mulai siap pasukan parang mereka sudah jadi mereka pun akan sama seperti kita biasanya akan menyerang walaupun ada pasukan beberapa kawan-kawan dikarenakan kondisi kita untuk Empire apa namanya zaman yang ketiga ini masih belum kita harus kejar kawan-kawan supaya kita bisa membuat tembok di sini untuk dipen ini kalau kita pakai tembok yang kayu itu tidak masalah kawan-kawan cuman akan mubajir kalau menurut saya hanya untuk menahan sementara tapi kalau teman-teman melihat di sini pun bisa Oh sudah ada rupanya ini di sini sudah ada tidak usah ketiga kita sudah ada bisa buat tembok kawan-kawan gimana tembok ini harus melindungi kerajaan kita kawan-kawan kita buat saja di sini potong-potong nanti tidak masalah karena tembok itu penting kawan nah ini dia kawan-kawan ini pasti itu adalah pengintai penyerang biasanya kalau penyerang kalau dia untuk niat nyerang itu pasti banyak hanya untuk mengintai kondisi kita tetapi ini perlu dikhawatirkan juga kawan-kawan di sini pasukan atau kerajaan merah sudah mulai perekonominya di atas kita kawan-kawan kita harus segera bergegas membentuk pasukan-pasukan ini dan mengupgradenya dan kita harus cepat persiapkan orang-orang kita untuk membentengi kerajaan kita kawan-kawan kita buat benteng seperti ini harus segera kawan-kawan kita buka dulu petanya petanya kita kelilingi kerajaan kita kita harus kelilingi kerajaan kita kawan-kawan supaya kita mengetahui sampai batas mana kita membuat benteng kawan-kawan kita tembok kita harus tahu ternyata ini pohon semua kawan-kawan disini ada celah artinya kita harus seperti ini kawan-kawan kita harus sisir petanya supaya terbuka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kawan-kawan ternyata seperti ini petanya sudah kelihatan baik kawan-kawan ini kita buka kita buat tembok disini kawan-kawan kita buat tembok disini supaya tidak ada yang masih disini kawan-kawan kita buat kemanin nanti ada buat pakar oke kita lihat perkembangannya kawan-kawan kita jangan lengah kawan-kawan kita harus berada di pasukan kita berada di dekat tower ini kawan-kawan supaya apa ketika mereka menyerang di area wilayah sini maka tower ini akan membantu untuk menyerang musuh kita kawan-kawan semakin cepat semakin jadi tapi kita harus membuat pagar kawan-kawan supaya pasukan kita bisa terkenci ke apa namanya bisa buka dari dalam dan dari luar kawan-kawan nah seperti ini ya kan tidak masalah jadi kita ambil satu lagi pegawai untuk membuat benteng lagi kawan-kawan kita buka peta disini dibuat sekeliling kawan-kawan karena dia bisa bisa lewat sini bisa lewat sini atau ke tengah jadi kita harus mengelilingi membuat kerajaan kita itu dikelilingi oleh tembok kawan-kawan kita buka dulu oke petanya oke guys sampai disini dulu video kali ini nanti kita lanjut jangan lupa ya subscribe like dan bunyikan loncengnya